Pemirsa sehat jasmani dan rohani akan membantu pembentukan karakter anak yang lebih baik. Melalui program generasi cerdas anak bansa, MNC Peduli terus memberdayakan potensi anak serta membangun karakter pribadi yang baik melalui beragam aktivitas dan kreativitas. Bermain futsal mengawali keceriaan anak-anak sekolah Alam Bambu Hitam Bojongkulur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain sehat secara jasmani, bermain futsal juga mendapat melatih kerjasama serta membangun kreativitas para murid dalam berolahraga. Melalui program generasi cerdas anak bangsa, MNC Peduli juga mengajak para murid untuk bisa memanfaatkan botol sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna untuk lingkungan. Sampah botol plastik ini bisa dimanfaatkan menjadi pot tanaman hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan. Aku senang banget, mas tadi bisa lomba kucal, terus tadi juga ada berkembun sama mengwarnai. Kita bersama-sama merayakan hari lingkungan hidup sedunia sama hari anak internasional. Luar biasa, jempol dulu dapet MNC Peduli. Memang gak bisa sekolah itu berjuang sendirian, orang tua berjuang sendirian itu gak bisa. Harus ada komunitas-komunitas yang peduli seperti MNC Peduli ini. Menambah semangat belajar, MNC Peduli memberikan makanan dan minuman. Serta mengajak anak-anak di Sekolah Alam Bambu Hitam Bojongkulur untuk mewarnai bersama. Tentunya salah satu harapan kami di MNC Peduli adalah untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan anak bangsa. Karena yang kita ketahui, anak-anak generasi muda adalah penerus negara kita ini juga ke depannya. Rangkaian kegiatan MNC Peduli ditutup dengan bernyanyi bersama. Untuk melatih anak-anak untuk berani berekspresi dan berinteraksi sehingga baik untuk tumbuh kembang mereka. Dari Kemupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, Ainyus, melaporkan. Dari Kemupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, Ainyus, melaporkan.